Hai saya Yunan selamat datang di channel saya Oke di video kali ini saya akan mau bikin project ripen ya cukup unik stulnya itu kelihatannya kayak cuma sembarangan sih bikinnya dan uniknya adalah kainya itu kayu pohon kelapa nah ini bisa lihat seratnya itu ada juri-jurinya tapi kemarin saya sempat udah apa sedikit amplas ngeluarin bekas catnya yang dulu tapi nanti saya bakal amplas lagi nah kebetulan saya baru dapet paketan dari bioindustri nah ini ada bio duko ada bio varnish nah rencananya saya mau ripen pakai ini yuk kita buka paketannya isinya apa aja nah ini ada bio varnish glaze kayaknya baru deh ini bio varnish glaze terus ada bio varnish sanding sealer kemudian ada bio varnish kemudian ada bio varnish wood filler kemudian oh ini agak tumpah ada bio varnish clear coat ada bio varnish wood stain oke dan ini ada bio varnish liquid stain ada bio varnish ini dan ada coating schedule bio varnish seriesnya jadi ada ada coating oke ini untuk paketan yang bio varnish kita buka lagi satu paketannya kita buka lagi satu paketannya jadi kita dapet sticker sama ketentuan untuk review produk ini sekalian kita review terus ada sama coating schedule nya juga dan dan ini paketannya ada oh ini yang baru bio duko chalk paint kemudian ada bio duko top coat kemudian ada orchid enamel paint kemudian ada bio duko solid color bio duko primer coat sama bio duko wood putih wood putih oke mungkin nanti yang bakal saya pakai produk barunya dari bio yaitu bio duko chalk paint untuk bagian kaki dari stool ini bagian kaki dari stool ini warnanya pastel green nah gapapa lah karena saya pengen dibentuk apa kakinya ini warna solid terus saya bakal pakai ini buat di atasannya tempat duduknya nah ini kemarin sudah sempat saya amplas untuk ngilangin apa bekas cet yang lama dan mungkin saya perlu amplas lagi kali ya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa dan sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati nah ini juga kemasan terbaris juga dari produk dari bioindustris ya nah warnanya biru kayak gitu, nyami kayak es krim gitu ya keliatannya nah untuk dari kemasan cukup unik, kecil gitu, simple dan kayaknya lebih safety ya jadi kita, karena tutupnya itu bisa diputer kayak botol gitu jadi gak perlu takut tumpah nah gitu dan kayaknya ukurannya itu sengaja dibuat seperti ini jadi biar lebih gampang ya kita gak perlu gelas ukur lagi atau gelas tambahan lagi buat nyampur, ngaduk gitu jadi bisa kita sekalian nyampurnya di kemasan ini gitu nah, contohnya seperti ini jadi tadi coating schedule-nya 2 banding 1 jadi perbandingan untuk viskositasnya itu 2 banding 1 oke, karena saya bukan profesional banget jadi kita coba untuk nyampur pake airnya nah mungkin yang saya suka dari kemasan ini kita dibuat lebih gampang ya jadi kalau saya sendiri kayak cuma buat fobi ya buat fobi, gitu kita gak perlu, kita gak mau ribet gitu jadi kita gak perlu gelas tambahan lagi gelas ukur buat nyampur kita bisa langsung taruh air dalam kemasan oke, karena ini water-based jadi saya pake foam brush jadi aman ya dia gak bakal rusak beda sama yang solvent jadi kalau pake foam itu dia bakal rusak karena pake thinner jadi campurannya air oke, kita pake aplikasinya disini selamat menikmati selamat menikmati oke, untuk yang di atasnya kita pake biofurnus wood stain warnanya salak brown nah, buat yang di atas ini oke kita campur dulu kayaknya sama kemasannya lebih gampang saya baru pertama kali pake warna ini kita liat uh oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, sekarang tadi kita udah warnain di atasnya saya kasih warna nah, transparan color biar apa ya eh terat kayu pohon kelapa itu menikmati dan saya pake biofurnus terus yang bawahnya itu saya pake bioduko jog pen biar warna solid nah, sekarang tinggal top coatnya kita pake biofurnus clear coat nah, kemasannya juga sama mungkin semuanya kemasan dari biodustri udah kayak gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi, kita tadi udah top coat jadi, hasilnya kayak gini kita repaint tadi yang sampai tusang gitu udah ada warna jadi, hasilnya udah kayak gini warna solid di atas transparan color warnanya salah blue nah untuk kiriman paket ini saya pikir karena saya udah tau juga produk dari biofurnus kemarin kemarin ada seris serisnya itu ada wood peeler ada wood stain sama clear coat nah, sekarang sekarang mereka udah punya biofurnus liquid stain ini saya belum nyobain tapi mungkin teknisnya aplikasinya itu di apa ya pakai kain doang kemungkinan tapi saya belum nyobain nanti saya bakal coba ini dan di produk barunya ini ada satu ketambahan biofurnus eh, ada dua dua ketambahan biofurnus sanding sealer nah mungkin kalau yang kemarin itu yang sanding sealer itu masuk di brand biocolor nah ini sekarang mereka biofurnus mungkin udah dilengkapin ya dilengkapin ada seri biofurnus sanding sealer sama biofurnus glaze glaze ini untuk apa ya tipe finishing yang anti anti finish nah ini pakai ini glaze sama tadi ini liquid stain nah saya pikir untuk seri biofurnus ini mereka udah lengkapin ya lengkapin semuanya udah ada dari wood filler wood stain ada sandy fillernya ada clear coatnya terus ketambahan untuk anti finishnya yaitu pakai glaze nah untuk yang seri bio duko duko kemarin saya sempat mencoba yang bio duko itu pas buat lemari nanti mungkin teman-teman pernah bisa cek di video lain saya yang membuat lemari itu yang belum selesai nah itu saya pernah pakai duko itu dari wood putihnya saya pakai bio duko juga terus warnanya juga saya pakai solid color dari bio duko terus primer pakai primer juga waktu itu primer duko putih terus nah yang barunya itu barunya itu ya ini yang saya pakai tadi bio duko choppen selain dari produknya yang saya suka itu kemasannya nah kemasannya itu kita dibuat lebih simpel lebih simpel karena saya sendiri emang lebih suka kalau mau aplikasi apa-apa itu karena gak mau ribet jadi pengennya yaudah kita nyampurnya disini aja nanti ngasih airnya juga buat campurannya disini doang kita gak perlu tambahan wadah lagi buat nyampur terus ribet nguang-nguangin gitu kan ini cukup disini aja kita timbal tuang air disini secukupnya seberapa tadi juga kita kasih coding schedule-nya berapa diskositasnya dan tutupnya itu sexy banget jadi gampang gitu gampang buat kita kita nyimpen lagi terus di dalamnya ada tutupan lagi pengamainnya biar gak bocor gitu nah selebihnya itu doang sih dan ukurannya lebih kecil kalau kemarin yang saya tahu itu kan dikemasan satu kilo nah ini cuma 400 gram gitu lagi kalau buat saya itu kita gak butuh banyak-banyak juga kan jadi ya segini cukup kayaknya juga saya pikir ini kemasan didesain khusus untuk para DIY ya mungkin ya kalau menurut saya DIY atau para penghobi yang yang butuh bahan finishing yang gak terlalu banyak oke cukup segitu aja dulu video kali ini sampai jumpa di next video dan bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih